kali ini kita mau ngasih tahu caranya gimana membersihkan telinga anabul dengan cepat tanpa harus rasa sakit ya eh pertama-tama aku udah siapin ini ini tuh bedak bedak dia teksturnya tuh kesat jadi gampang begitu kita polisin kita tinggal cabut-cabut aja nggak perlu pakai tenaga yang kedua pingset pingsetnya tuh yang khusus untuk anabul bukan pingset untuk cabut-cabut kumis jenggor laki-laki itu bukan ya harus yang khusus anabul yang ketiga ada ini 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 tuh kayak tisu basah tapi khusus telinga ya saya khusus telinga dia itu nasib helai-helai seperti ini dan dia udah basah nanti dipakainya di akhir kita udah bersihin ya langsung aja ikutin tahap-tahap ini tuh kayaknya gue udah di sini ya banyak ya nih ya nih ya nih ya nih ya love 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 Hai sekali-sekali digeset-geset aja seperti ini biar dia relax lagi karena gatal pastikan habis banyak bulu kuping di telinga itu tuh bisa bakteri bisa kotor bisa jorokan itu bisa jadi penyakit jadi memang harus dibersihin kalau udah terbiasa mereka juga nggak bakalan yang risih banget kalau sekali-sekali mereka itu kayak nggoyangin kepala atau apa itu wajar ya karena geli coba aja telinga kita dicongsel-congsel pasti geli ya kan jadi saya pastikan ini bukan sakit udah mau selesai cepatkan karena itu bedaknya itu teksturnya tuh beset Hai bekas bedak-bedak gitu dibersihin lagi tadi hai 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 selamat menikmati ini dia tadi aku pakai ini untuk ngebersihin sisa-sisa bedaknya ini itu khusus memang untuk ngebersihin telinga ini dia hasilnya bersih kan jadi banyak banget dulu aja yuk ya nah itu dia tadi caranya gampang banget kan semoga bermanfaat jangan lupa di like, comment, and subscribe bantu subscribe kita ya teman-teman semuanya kita selalu bisa berbagi tips dan informasi lainnya oke oh sayang oke thank you for watching see you in the next video kita udah bersih thank you kompaya di Tiongkok selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati